Sekarang adab-adab Hai Raya Yang pertama Mandi, jangan lupa tuh mandi Jangan sampai antum pergi ke sholat id dalam keadaan bu pesing mas Apalagi ciluh disini Belak, ini juga ileran Aduh jangan deh mas Harus dalam keadaan betul-betul prima Mandi Sebagaimana Ali bin Abi Talib Ketika ditanya tentang mandi yang disyariatkan Beliau mengatakan mandi hari Jumat Mandi hari Arafah Mandi hari Nahar Dan mandi hari Idul Fitr Ini diriakan oleh Imam Asyafi dan Mbak Ihaqi Dengan sangat yang sahih Yang kedua Memakai pakaian yang paling bagus Bukan yang paling baru mas Paling bagus Iya Jadi kalau antum Gak punya duit beli baju baru Gak perlu sebetulnya Jadi Idul Fitri itu gak identik dengan baju baru Enggak Nabi SAW Mengkhususkan pakaian untuk hari raya Dan menerima para utusan Kalau antum khususkan pakaian Yang antum gak pakai Kecuali di hari Jumat dan hari raya Bagus Itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW Di pakaian ini khusus Pakaian yang paling bagus Antum beli khusus ini untuk hari raya Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Wassalam Ikhwatil Islam Azzakumullahu wa'ayyakum Iya Kemudian Dan ini saya mengingatkan juga kepada para wanita Terkadang Pergi ke sholat itu Tabaruj Abong-abong pada pakai baju semua Baju bagus-bagus Tabaruj Ini jelas tidak diperkenankan ya Akhal Islam Di antara adabnya juga yang ketiga Makan kurma Sebelum pergi Eidul Fitr Iya Karena Rasulullah SAW Layak tuyya mal fitr Hatta yakula tamarat Adalah Nabi SAW Tidak pergi Di hari Eid Eidul Fitr Sampai makan beberapa kurma Dan yang disyariatkan Ganjil Jadi ganjil itu Syariatnya sebelum Eid Ada pun ketika buka puasa Enggak ada suai hadisnya Karena di sebagian ikhwah Mengatakan Pas buka puasa Ganjil Sunahnya Enggak ada hadisnya Enggak ada yang suai Iya Maka kalau berbuka puasa Mau genap Mau ganjil Terserah Iya Yang ada yang suai itu Bahwa Nabi SAW Makan Rutabdah Selesai Enggak dengan jumlah Ganjil atau Genap Yang disyariatkan Ganjil itu Ketika mau pergi Kemana Ya ke Eid Nah itu disyariatkan Makan kurma dulu Pak Kalau enggak ada kurma Ya terserah lah Ketupat Kayak apa Kayak Kemudian Ikhwat la Islam Di antara Adabnya juga Ketika Hari Raya Disunahkan Jalan kaki Ya Disunahkan apa Jalan kaki Kata Ya Ali bin Abi Talib Minas sunnah Antakhruj ilal Id Masyan Termasuk sunnah itu Kamu pergi Ketempat Solat Id Dengan berjalan kaki Namun Dalam sanatnya Ada kelemahan Tapi Ada syahid Dari hadis Ibnu Umar Adalah Rasulullah SAW Keluar Menuju lapangan Berjalan kaki Dan pulangnya pun Berjalan kaki Jadi Pak Ya Kalau Id itu Enggak usah Pakai Mobil Enggak usah Pakai Motor Aduh Satu rumah saya Di kota wisata Enggak apa-apa Jalan kaki Hac Loh Di zaman Nabi Ada seorang Sahabat Rumahnya itu Lima kilo Dari masjid Nabawi Pak Ada lagi Yang lebih jauh Di ujung Awali Sana Tujuh kilo Tapi Enggak pernah Absen Dari sholat Ya Dari sholat apa Syewut Saimin rumah Dari masjid Rumah itu Dua kilo Pergi jalan kaki Ke masjid Selama jalan Baca Quran Teruskan Ajib Masya Allah Kita ini Baru Lima ratus Lima ratus Meter aja Udah Jauh Sat Iya Ini dua kilo Coba Kalau dua kilo Dari sini kemana ya Iya Kena gerak kali ya Kesana Iya Ini Akhutlah Islam Azakumullah Kemudian Disunahkan Bergegas Bersegera Pergi Yustahabut tabkir Ilal mushala Ya Supaya Kita mendapatkan Apa namanya Saf yang paling Depan Ya Kemudian Di antara Adabnya juga Ya Akhi Yaitu Yaitu Berbeda jalan Pulang Dan Perginya Ya Ustaz Lapangannya Depan rumah saya Gimana ya Ustaz Ya Ya Kalau antum Punya Dua Dua pintu Gitu Ya Perginya Dari pintu Sini Pulangnya Dari pintu Sini Yang terpenting Berbeda Jalan Apa Hikmahnya Ya Akhi Dan itu Hadisnya Dari hadis Jabi bin Abdillah Di antara Hikmahnya Kata para ulama Yang pertama Untuk lebih Memperlihatkan Syiar Yang kedua Untuk lebih banyak Yang bersaksi Pada hari kiamat Nanti Karena jalan Yang kita lewati Itu Akan bersaksi Kelak pada hari Kiamat Untuk kita Ya Akhi Islam Azakumullah Wa Ya Altyazı M.K.